Halo semua, kembali lagi bersama Jarim Toys. Ini merupakan video pertama Jarim Toys yang memberikan tutorial cara memperbaiki drone. Jadi pada kasus pertama ini, kita akan coba memperbaiki drone Poltar GM 045 yang bermasalah. Dengan adanya video ini, kita harapkan untuk agan-agan yang memiliki drone yang sama dan permasalahan yang sama jadi bisa memperbaikinya sendiri di rumah. Oke, jadi seperti biasa, sebelum memulai video ini jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jarim Toys. Oke, jadi ceritanya kemarin drone Poltar GM 045 ini memang tanpa sengaja menabrak ya, menabrak sehingga menyebabkan motor belakangnya ini mati. Kita coba saja nyalakan dulu. Oke, kemudian kita start. Langsung kita coba nyalakan ya. Oke, jadi bisa kalian lihat. Untuk motor belakang kanannya ini mati, tidak berputar. Ya, kita matikan dulu. Jadi sekarang kita akan mengecek yang error ataupun yang rusak motornya atau gearnya ya. Oke, jadi kita akan langsung coba bongkar. Kita bongkar dulu. Yang pertama kita bongkar 6 bautnya ya. Jadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita bongkar dulu ke 6 bautnya. Oke, langsung saja. Baik, setelah kita lepas ke 6 bautnya. Kemudian kita coba buka. Ya, jadi kita buka perlahan dan ini baru terlepas bautnya satu per satu ya. Oke, kita lepas dan buka. Oke, jadi bisa kalian lihat. Untuk kondisi ataupun bagian dalam dari Poltar GM 045 ini simple banget ya. Jadi cukup simple ya, tidak rumit. Oke, pertama kita mungkin akan coba dulu buka ini, konektornya. Kita coba buka konektornya biar lebih gampang. Ya. Ups. Kita letakkan dulu di sini. Kemudian karena motor belakangnya ini yang bermasalah, berarti kita cabut saja. Oke, jadi tinggal ditarik ke atas saja ya. Jadi seperti ini. Tinggal ditarik ke atas. Ya. Jadi kita cabut. Dan ini sudah keluar lagi bautnya. Oke. Kemudian kita lepas lagi bautnya. Di sini ada 3 buah baut. 1, 2, 3. Kita lepas lagi. Kita akan mengecek bagian dalam dari armnya ya. Jadi kita cek dulu. Oke, bautnya sudah terlepas ya. Ketiga bautnya sudah terlepas yang di armnya. Kita lepas juga baut baling-balingnya. Kita lepas baut baling-balingnya juga. Ya. Jadi cukup simple melepasnya. Oke, kemudian kita tarik. Ini kita letakkan dulu di sini. Ya. Sudah. Dan bisa dibuka ya. Kemudian lanjut. Ini kita cek dulu gearnya ya. Untuk gearnya apakah bermasalah. Oke. Untuk gearnya saya kira aman. Gearnya saya kira aman. Tidak ada masalah. Tidak ada yang rompal juga ya. Aman. Oke, sekarang kita coba. Ini dorong saja ya. Dorong saja motornya. Kemudian kita tarik. Kita tarik. Ya. Oke. Sekarang kita coba lagi. Kita akan coba lagi. Apakah memang motornya ini mati ya. Kita coba dulu nyalakan lagi. Oke. Kita nyalakan remote-nya. Kita start motor. Ya. Oke. 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 Jadi bisa kita lihat. Yang mati adalah motornya ya. Ini motornya mati. Tidak berputar. Oke. Jadi yang bermasalah adalah motornya. Untuk gearnya tidak ada masalah. Kita matikan dulu. Oke. Baik. Jadi karena motornya bermasalah. Jadi motornya harus kita ganti. Sebelum mengganti motornya ini. Kita harus tahu dulu jenis motor dari Poltar GM 045 ini. Jadi untuk jenis motor dari drone Poltar GM 045 ini. Bisa kalian lihat. Memang kecil. Ini jenisnya adalah. Kalau tidak salah. Jenis motor 716 ya. Untuk agan-agan bisa membeli di e-commerce. Baik itu pun di Shopee. Ataupun di Tokopedia. Jadi kita cek bisa langsung di Shopee ya. Jadi di Shopee ketik saja motor 716 ya. Jadi di sini bisa agak-agak lihat. Untuk harga dari motor 716 ini. Mulai dari Rp. 20.000-18.000 ada ya. Sampai dengan harga Rp. 40.000-an. Jadi silahkan agan-agan cari yang paling murah dan yang paling bagus. Dan tentunya dilihat juga kabelnya. Warna kabel. Di sini ini karena kabelnya warna hitam putih. Ya, warna hitam dan putih. Dan kita harus mencari spesifikasi ataupun kabel yang warna hitam putih juga ya. Ini kebetulan saya ada part. Partnya dulu. Dan ini memang untuk partnya ini. Merupakan part dari motor dari Echin. Kalau tidak salah ya. Dan ini sama. Untuk motornya. Jenisnya motornya adalah 716. Atau 716. Tapi di bawahnya di sini sudah ada konektornya. Jadi kita lepas dulu. Kemudian kita akan potong ya. Kita akan potong dan putus untuk kabelnya ini. Dan kita ganti dengan motor ini. Kemudian gearnya juga kita lepas ya. Gearnya ini memang sangat erat banget. Gearnya. Untuk melepas gearnya. Melepas gearnya ini kita gunakan cutter ataupun gunting ya. Jadi kita pelan-pelan. Kita dari bawah. Ya. Kita dorong. Ya. Kita dorong. Oke. Ini masih agak keras. Memang harus keras ya. Karena kalau longgar pastinya akan doll ya. Ya. Oke. Sudah terlepas. Dan kita pasang langsung di tempat ataupun di motor yang baru. Oke. Baik. Jadi untuk gearnya ini sudah terpasang di motor yang baru ya. Yang akan kita pasang. Kemudian selanjutnya kita akan memotong ya. Memotong kabel dari yang lama ini. Dan yang baru juga kita potong. Karena ini sudah ada soketnya ya. Sudah ada soketnya berarti kita potong juga. Oke. Kita samakan dulu ukurannya. Ya. Jadi biar tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu pendek ya. Jadi kita harus ukur dulu. Oke. Kita potong saja mungkin di sini dulu. Yang baru. Ya. Kemudian untuk yang lama kita potong juga. Tapi kita lebihkan sedikit biar pas ya. Oke. Ini yang lama. Kita letakkan dulu di sini. Kemudian kita akan solder ya. Solder. Untuk yang baru ini kita akan solder ke kabel yang lama. Oke. Oke. Baik ini sudah selesai. Saya solder. Kemudian ini juga kabelnya saya putus saja. Biar lebih pendek. Kemudian ini juga sepertinya agak sedikit terlupas ya kabelnya. Sehingga saya putus saja. Sekarang kita coba dulu sebelum saya pasang pelindungnya. Kita coba dulu nyalakan ya apakah motornya ini sudah berfungsi. Oke. Kita coba. Ya. Kita coba. Oke. Jadi motor sudah berputar ya. Bisa agak-agak lihat motornya ini sudah berputar. Jadi ini motornya sudah berfungsi. Baik kita matikan dulu. Kita matikan semuanya. Sekarang baru kita tutup ini. Pakai isolasi. Oke. Sudah terbungkus isolasi. Kita kembalikan sekarang. Kita masukkan ke dalam armnya. Kita tes sekali lagi. Ya. Sudah normal ya. Normal. Kemudian kita masukkan. Kita masukkan ini. Posisikan. Jadi putihnya di sebelah kanan. Jadi kita putar dulu sedikit ini. Kita dorong dulu. Jadi paskan ya biar masukkannya gampang. Iya. Oke. Ini kita pasang di sini. Oke. Setelah ini baru kita sudah masuk. Kita masukkan lagi penutupnya. Ya. Kita paskan. Jangan sampai ada yang tertekan kabelnya. Oke. Sudah pas. Baik. Kita pasang bautnya. Selanjutnya kita pasang baling-balingnya ya. Kita pasang. Posisikan. Oke. Sekarang kita pasang bautnya. Baik. Baling-baling sudah terpasang. Sekarang kita tinggal memasang ini lagi. Posisikan. Jadi gampang ya masangnya. Tinggal lihat saja lubangnya. Ya. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita masukkan. Di lubangnya ini ya. Kita masukkan. Kita masukkan lagi semuanya. Baik. Baik. Sudah pas. Oke. Sekarang kita pasang penutup atasnya. Dan sebelumnya kita pasang dulu ini. Konektornya ya. Kita pasang konektornya dulu. Ya. Ada dua konektor. Konektor sensor anti nabrak dan lampunya ya. Oke. Sudah. Dan ini sekarang kita pasang lagi. Ya. Hati-hati ada. Jangan sampai ada kabel yang terjepit ya. Oke. Sudah. Masuk semuanya. Baik. Sebelum kita pasang. Kita cek sekali lagi ya. Kita cek dulu sekali lagi. Apakah sudah bisa ataupun bisa berputar. Semuanya kita cek terakhir. Final check. Oke. Kita coba nyalakan. Oke. Ya. Jadi bisa kalian lihat. Sudah berputar ya. Semuanya sudah berputar. Oke. Sekarang kita matikan dulu. Lanjut. Sekarang terakhir kita memasang ininya. Kita masang bautnya ya. 6. 6 buah baut yang di bawah ini. Kita pasang terlebih dahulu. Oke. Baik. Sudah selesai ya. Jadi sudah selesai kita membongkar dan memasang kembali baut-baautnya. Sekarang terakhir kita akan mengetes ya. Apakah sudah bisa terbang normal untuk poltar JN045 yang tadinya motor belakang kanannya ini mati. Oke. Langsung saja kita tes sekarang ya. Kita langsung arahkan ke arah sana. Kita langsung tes saja ya. Ya. Apakah sudah bisa terbang normal. Oke. Kita letakkan dulu. Ya. Kemudian kita kalibrasi seperti biasa. Kalibrasi dulu. Sampai bunyi. Ya. Apakah sudah bisa terbang normal. Oke. Jadi drone poltar JN045 yang tadinya motor kanannya mati sekarang sudah bisa normal ya. Sudah bisa normal dan bisa terbang normal ya. Tanpa harus kita bawa ke tempat servis. Jadi kita bisa memperbaiki sendiri dan mengganti sendiri ya. Dengan mengganti motor yang harganya mungkin sekitar antara 18 sampai 20 ribuan. Jadi kita ganti sendiri saja ya. Kita ganti sendiri saja motornya. Jadi simple. Oke. Mantap. Keren. Oke. Ya. Oke. Kita matikan saja. Oke. Jadi itulah tutorial kita yang pertama tentang cara memperbaiki drone poltar JN045 yang motornya mati satu. Jadi dengan adanya video ini semoga agan-agan yang memiliki drone poltar JN045 kemudian crash ya. Crash, nabrak ataupun apapun. Karena memang namanya hari apes itu tidak ada di kalender ya. Jadi saya pun yang sudah lama menerbakan drone pastinya pernah juga ataupun bisa juga mengalami namanya hari apes. Sehingga bisa menyebabkan drone-nya rusak ya. Jadi kalau misalkan poltar JN045 yang rusak ataupun motornya. Jadi bisa agan-agan belikan sendiri ya. Belikan sendiri dan ganti sendiri. Hanya saja mungkin agan memang harus pemnya solder ya. Karena memang ada beberapa yang bagian harus di solder. Oke. Jadi demikian review kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih.